Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Nah, kali ini ketemu lagi sama gue, Joe Aringi Motorsport di salah satu Youtube channel kesayangan kita, Aringi TV Dan buat kesempatan kali ini Ada pun salah satu yang pengen coba kita bahas Adalah berkaitan dengan apa yang sering kita terima Baik itu di komen Youtube Ataupun di DM Instagram Hampir sebagian nanya Bro, cek sound suara kenalpot dong Bro, kenalpot ini sama kenalpot ini asyikan mana Karena itu kebetulan pas kita sekarang lagi ada di Aringi Motorsport 3 yang ada di Kemang Khusus buat motor-motor premium big bag dan 1000 cc ke atas Tadi sempet ngecek sekilas Kalau ternyata hampir semua pabrikan kenalpot ready disini Jadi kayaknya seru juga kali ya Kalau misalnya kali ini kita coba cek sound Masing-masing kenalpot-kenalpot yang ada di motor Yang ada di Aringi Motorsport 3 yang ada di Kemang Dan sedikit hal yang menarik Kalau misalnya Teman-teman tau gak? Kalau misalnya standar kebisingan atau desibel Dari pemerintah Indonesia Untuk motor di atas 175 cc adalah 90 desibel Dan beberapa kali sempet ada razia di Jakarta Terakhir ada di Al-Azhar Cuman sayangnya pihak kepolisian tidak menyertakan DB meter untuk mengukur Seberapa bising sih Dan tiba-tiba kita dapat kena surat hilang Mungkin agak kurang siap sebenarnya untuk melakukan kebijakan seperti itu Tapi anyway Ikutin terus ulasan kita kali ini Dan kita bakal review satu persatu merek kenalpot yang ada di Aringi Motorsport 3 yang ada di Kemang Masing-masing motornya Oke Nah buat merek kenalpot pertama yang bakal kita coba dengerin Yaitu Kenalpot Naser Beat Kebetulan nempel di Kawasaki ZX10R 2017 Agak sedikit flashback ke belakang Kalau mungkin teman-teman penonton disini semua Mungkin anak-anak seangkatan gua Mungkin inget lah Kalau misalnya Naser Beat itu salah satu kenalpot yang paling premium Waktu dulu jaman minja 2,5 karbu Waktu itu kalau gak salah Untuk kenalpot full sistemnya aja kisaran 10-12 juta Dan sampai sekarang pun Desainnya tuh gak banyak berubah Kalau kita bandingin ini untuk ZX10R ya Untuk mau game 4 silinder 1000 cc Warnanya tuh masih warna pelangi Corongnya agak panjang gitu lah Seperti ini Dan kita coba denger suaranya Nah buat teman-teman semua Disarankan motor tidak digeber-geber Sebelum motor itu dipanaskan Dan untuk motor ini sebelumnya sudah kita panaskan ya bro Jadi For your information aja Wow suaranya mantap Suaranya gak terlalu teriak gak terlalu berisik Karena karakter kenalpot-kenalpot yang corongnya agak panjang Biasa peredaman suaranya lebih baik Jadi gak terlalu berisik sih Nah buat teman-teman semua Itu dia suara naserdit Ini pabrikannya dari Jepang langsung Dan harganya kurang lebih di kisaran 15 juta rupiah Nah harga yang kita dapat itu dari beberapa referensi Seperti dunia motor dan juga webbike.id Jadi buat teman-teman yang cari naserdit Kurang lebih seperti ini suaranya Kita coba pindah ke motor kedua ya Kenalpot apa itu? Check this out Nah selanjutnya motor kedua itu CBR 1000 Repsol Dan kenalpotnya mungkin teman-teman semua sudah familiar nih Salah satu kenalpot yang paling populer di kalangan anak moge sekarang Khususnya anak muda SC Project Jadi SC Project itu teman-teman semua sudah tahu Kalau ini adalah made in Italy Dan ini tipenya adalah SC Project Oval Full System kenalpotnya Nah lehernya Titanium Coba kita denger suaranya ya Nah suaranya menggelegar dan bulet Nah kalau teman-teman semua mungkin sering denger Oh SC Project kok berisik? Nah ini SC Projectnya tipe Oval Full System Jadi silinsernya besar dan suaranya nggak terlalu teriak Biasa yang agak berisik itu SC Project yang CRT Nah buat harga kenalpot SC Project Oval Full System ini Buat CBR 1000 harganya 23 juta rupiah Tertarik? Nanti dulu kita lihat merek kenalpot selanjutnya yang bakal kita review Nah selanjutnya motor yang ketiga Kawasaki ZX10R Anniversary 2015 Kenalpotnya adalah Eh ini bukan SC Project Tapi mirip Ini racefit Jadi racefit itu sendiri Kenalpot buatan dari Inggris Dan kalau teman-teman yang nyari racefit bisa cari Kalau nggak salah di Lesmotor deh Mereka jual racefit dengan berbagai macam jenis Dan kita coba dengerin suaranya Biasa sih yang model-model kecil gini cabai rawit Biasanya Wow Mantap suaranya Model-model kecil gini memang biasa suaranya teriak Nah mungkin ini suaranya se-level dengan SC Project yang CRT Dan untuk racefit ini sendiri harganya Kebetulan yang ada di motor ZX10 ini Kenalpotnya slip-on Harganya di kisaran 13 juta rupiah Ya bro 13 juta Hmm Lumayan tertarik nih Oke kita lihat motor keempat ya Pakai kenalpot apa Nah selanjutnya Nah selanjutnya motor keempat ZX10 warna hitam dengan kenalpot Dari pabrikan Italia juga Ini Arrow Titanium Full System Dan Kalau kita lihat sih karakter suaranya Harusnya dari bentuk silencernya Agak-agak mirip dengan SC Project yang oval di CBR1000 tadi Coba kita cek sound ya Suaranya mantap Suaranya sedikit lebih melengking dibandingin sama SC Project yang oval di CBR1000 tadi Nah buat Harga kenalpot Aero Titanium Full System yang ada di ZX10 ini Di kisaran 23 juta rupiah Hmm Anerik sih Tapi masih keren racefit kayaknya Coba kita lihat motor selanjutnya Motor kelima Ada apa Ya Pantengin terus bro Nah Motor selanjutnya adalah Ducati Panigale 1999 Dan kayaknya gak afdol Kalau sebuah Ducati tidak pakai kenalpot Thermik Noni Jadi ini kayak udah satu hati lah istilahnya Dan sebenernya Mungkin komparasi yang kita lakukan dengan motor ini Sebenernya gak apple to apple dengan motor-motor sebelumnya Jika saya bayar 1000, ZX10 Atau ZX10 new model Konfigurasi mesinnya adalah 4 silinder segaris Atau 4 silinder inline Buat Ducati Panigale mesinnya itu L-twin Jadi 90 derajat Jadi otomatis suaranya juga bakal beda Jadi bukan hanya dari kenalpot Konfigurasi mesin juga bikin suara motor itu beda Ada beberapa orang yang suka dengan suara Panigale yang seperti ini Ada beberapa orang yang lebih suka motor-motor Jepang dengan konfigurasi 4 silinder inline Dan kita coba nyalain Dan again gue remind Buat temen-temen yang sering manasin motor di rumah Ketika motor dipanasin jangan langsung digeber-geber Dipanasin dulu selama 1-2 menit supaya idle Abis itu baru kalau mau digas Kita coba denger ya Wow suaranya mantap Suaranya memang tidak semelengking motor 4 silinder inline Tapi suaranya juga tidak seberisik Kalau Harley Kalau Harley itu kan Fit twin ya Buat kenalpot Thermik Noni ini sendiri Yang ada di Panigale 1999 Ini kenalpotnya Thermik Noni full system Dan harganya Paling amazing bro Harganya sekitar 50 juta rupiah Jadi buat temen-temen Yang pakai Panigale Dengan kenalpot Thermik Noni kurang lebih seperti itu suaranya Dan selanjutnya Kita lihat motor apa lagi Nah buat motor selanjutnya itu Menggunakan kenalpot Akrapovic Dan please fokus ke kenalpotnya Jangan ke motornya Karena memang bener ini motornya ada BMW R90 Dan motornya Mungkin temen-temen ketika yang led R90 itu identik sama Ariel Nikita Mirzani atau Tom Cruise Di Mission Impossible yang Fallout Jadi ketersediaan kenalpot Akrapovic Di motor 4 silinder Betul lagi gak ada Tapi kita coba sharing Dengan kenalpot Akrapovic Titanium full system ini Di R90 ke temen-temen semua Dan sekilas info Kalau R90 ini Konfigurasi mesinnya adalah Flat twin Atau istilahnya mungkin mesin boxer ya Jadi manjoknya satu ke kiri Satu ke kanan pistonnya Untuk suaranya seperti apa Kita coba dengerin ya Satu lagi yang lupa Kenalpotnya ada di Sisi sebelah kiri Itulah sebabnya kenapa Motor yang dari tadi madu ke sini Kita pindah ke sini Untuk R90 sendiri Mufflernya ada di sebelah kiri kendaraan Bukan di sebelah kanan Suaranya asik Ngebelar-ngebelar khas Motor BMW Jadi Buat R90 sendiri Sebenarnya ada beberapa opsi kenalpot Kalau kita gabung sama temen-temen di R90 Owners Indonesia Biasa ada yang suka pakai Akra Dan satu lagi pakai unit garage Itu suaranya juga asik Lebih ngebelar sih Nah buat kenalpot ini Nah buat kenalpot ini Akrapovic yang ada di R90 Harganya tebak berapa Sekitar 50 juta rupiah No wonder lah Karena Akrapovic sebagai salah satu kenalpot buatan Slovenia Yang boleh dibilang ya kenalpot nomor satu di dunia Selain Thermic Noni dan SC Project Hmm gimana Menarik Jangan lupa kita lihat satu motor terakhir yang pastinya suaranya gak kalah Keren dari yang ini Nah selanjutnya ini motor yang mungkin gak semua temen-temen motor sport lumayan familiar dengan motor ini Ya ini adalah Softail 2014 Dan buat Harley itu sendiri Biasa kenalpotnya gak jauh-jauh dari Screaming Eagle Ataupun Finhands Nah ini pakai Finhands Big Radius Black Nah ini harganya kurang lebih Gue jelasin geloan aja Sekitar 15 juta Dan konfigurasi mesinnya V-twin 60 derajat Jadi mesinnya seperti ini Dan suaranya pasti gacor Kita denger ya bro Wow Walaupun dia kenalpotnya cuma sleep on Suaranya mantap ya Karena tadi konfigurasi mesinnya Yang V-twin 1700 cc Gimana Karena buat temen-temen semua setelah puas pakai motor sport Mungkin nanti ketika umur udah 40an Ujung-ujungnya lari ke Harley Mungkin bisa mempertimbangkan kenalpot Finhands ini Nah buat temen-temen semua Kurang lebih itu tadi Hasil review kita buat masing-masing merek kenalpot Yang nempel di motor-motor yang tadi kita coba geber Di Arinji Motorsport 3 yang ada di Kemang Nah saran dari kita Arinji Motorsport adalah Buat temen-temen semua yang lagi cari kenalpot Kenali dulu karakter motor temen-temen Kenalin dulu karakter kenalpot yang pengen dipasang Dan setelah tau itu baru memutuskan Apakah go atau no go dengan kenalpot tersebut Kalau misalnya temen-temen mau nyari motor Mau nyari kenalpot dengan nama yang sudah terjamin Nomor satu pasti Akrapovic Kedua Thermic Noni 3SC Project Itu yang paling aman Dan kurang lebih itu Buat temen-temen semua Satu himbawan dari kita Arinji Motorsport adalah Keep Stay At Home Kali ini kita masih dalam kondisi tanggap darurat COVID-19 Saran dari pemerintah Agar temen-temen tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah Jika tidak terlalu perlu Kurang lebih itu aja Dan yang terakhir jangan lupa like, komen, subscribe Arinji TV Dan jangan lupa follow Instagram dari Arinji Motorsport Yang ada di Instagram Dan pokoknya keep ride safely Dan sehat selalu semua bro Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Nah karakter suaranya sebenernya agak-agak milik Dengan SC Project yang bisa dari seibu Sorry, sorry